Haji 55 sampai 65 saya anggota di PRD. Gitu ya? Iya. Setelah itu? Lari saya. Kenapa bawa-bawa itu? Ya kita takut orang disembelin, rumahnya dibakar, harta bundanya diambilin. Dalam benda ibu dulu waktu itu PKI itu seperti apa? Ibu kok bisa simpati? Ini, orang PKI itu tidak boleh bohong. Tidak boleh kawin lebih dari satu. Itu saja. Harus jujur, konsekuen. Jadi apa yang diucapkan, itulah yang dihayati. Satunya kata dan perbuatan. Itu saya simpatik. Kalau katanya komunis tidak perjadukan dan lain sebagainya, benar nggak? Oh, enggak. Lain. Soal agama itu hak individu. Jadi memang agama itu kalau Kristen ya biar aktif di Kristen. Kan banyak juga orang gereja yang jadi aktivis PKI. Yang Hindu ya biar bagaimana Hindu. Yang Islam bagaimana aktivitasnya Islam. Saya Islam. Suami saya kan ketua PKI kota. Ketua DPR kota. Ketua Pro Nasional kota. Kalau saya Subandi. Kalau saya anggota Pro Nasional kota. Tapi DPRD-nya kabupaten. Sampai 65 itu pokoknya. Padahal 5 wakilnya dari perempuan PKI itu. Tapi ada yang sebulan diganti. Dua bulan, tiga bulan. Saya sampai akhir itu. Tinggal saya. Ada keluarga yang jadi korban, Bu. Banyak adik saya itu suaminya waktu Ganyang Malaysia Tentara. Adik saya itu hanya banyak menolong orang-orang PKI waktu itu. Karena sosialnya tinggi adik saya. Itu adik perempuan. Sembelih. Diambil malam. Dikali. Beritar. Ibu waktu itu sempat melihat suasana sungai yang katanya. Oh, enggak tahu. Enggak sempat. Enggak sempat. Itu cerita-cerita saja. Saya begitu anu kan. Tadinya ya. Yang menyelamatkan saya. Adik saya itu yang disembelih itu. Saya keluar dari rumahnya adik itu. Di kota. Saya lalu lari. Pindah-pindah begitu. Sampai di Malang. Di Auri. Adik saya kan ada di Auri. Itu banyak orang sini masuk di Auri. Tapi selamat saya itu ikut di penjagaan. Mencari makan. Kan saya enggak kerja. Anak saya masih kecil. Nah, jadi saya membopong anak saya itu kan enggak bisa kerja apa-apa. Jadi saya masuk tahanan Auri. Itu enggak ditanya enggak apa. Tapi saya lama-lama enggak enak gitu loh. Bukan orang situ. Yang hanya perempuannya dua, tiga saya. Saya masuk memangnya ikut di situ. Jadi yang dua itu namanya bertopo satu. Itu dengan Bu Kartinah itu pengetik. Kalau Bu Siapa tadi itu anu. Yang megang rumah makannya. Auri. Anu. Marang. Itu akhirnya sempat ditahan berapa lama? Sepuluh tahun. Di mana? Pindah-pindah. Dipindah-pindah. Yang terlama di Pelantungan. Kalilampir itu. Semarang. Jadi di Kendal itu. Saya dalam pelarian. Pokoknya. Tiga tahun. Dalam penjara sepuluh tahun. Ditangkap di Guonggayas sendirian saya. Guonggayas itu perbatasan. Pantai Selatan itu di Tar dan Tulungagung. Jadi kalau nyebrang ke situ sedikit. Ada gua-gua. Di pantai itu. Di pantai itu. Tapi menghadapnya ke sana. Gua yang saya pakai itu. Ke laut. Masuknya itu. Siapa yang nuntun saya ke situ. Tidak tahu malam-malam. Saya sendirian. Pokoknya ngekem di gerundulan gitu. Ada orang datang. Bu Bandi yang. Ya. Ikut saya Bu. Pokoknya. Paling tidak saya mati. Tapi lalu suruh dituntun itu. Malam-malam tuh. Dengan akar. Pohon. Saya tahu pohon itu setelah saya paginya ditangkap. Masuk itu dengan akar itu. Di gua itu sudah banyak orang. Kaki saya ada yang menerima. Jadi mulutnya menghadap ke Selatan. Nah. Jadi kalau tidak dengan akar gak bisa. Nah. Di situ semalam. Kawan-kawan itu. Tidak tenang katanya. Tidak enak. Ada kurir yang memberitahu. Sudah diketahui gitu. Tapi saya diajak. Saya tidak usah keluar. Sudah. Limpoh. Kan tidak makan. Tidak apa. Hanya. Makan daun-daun hijau itu yang ada. Kalau ada daun. Jadi makan itu saja. Carinya malam. Ini kisah ketua Gerwani Kabupaten Blitar. Sumber berita dari Tribunal 1965. Selain bergegas menyelamatkan diri. Ingatan Putmainah. 83 tahun. Belum bisa melupakan bagaimana dirinya membawa semua anaknya menyingkir jauh-jauh dari rumah. Ia gendong si Bungsu Komara yang saat itu belum genap berusia setahun. Sekaligus menjelaskan apa yang terjadi kepada si sulung Dinana Amin Handayani yang masih berusia 13 tahun. Dengan keterbatasan fisik seorang perempuan, Putmainah mengungsikan tujuh anaknya ke rumah orang tuanya di desa Pakis Rejo, kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Ia mendengar kabar bahwa pas KG30 SPKI 1965 meletus di Jakarta, sekelompok masa yang berasal dari Ormas Islam telah bergerak. Gerakan itu tidak hanya mengepung ibu kota, tapi juga merembes ke daerah. Dari Jakarta, gelombang serangan menerjang sejumlah daerah di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara. Dengan didampingi barisan militer Angkatan Darat, masa menyerbu semua rumah yang diidentifikasi sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia. Sejumlah literatur sejarah menyebut, sekitar 1 juta nyawa melayang dan sekitar 1,6 juta orang lagi ditahan tanpa proses pengadilan. Sementara saya sendiri adalah ketua gerakan wanita Indonesia Kabupaten Blitar, yang juga anggota fraksi PKI. Tentunya saya juga menjadi sasaran kemarahan berikutnya. Tutur Putmainah mengenang masa suram itu. Tidak ada tarikan nafas dalam. Begitupun tidak terlihat secuil pun paras kesedihan. Perempuan dengan rambut yang seluruhnya memutih, kulit yang mengeriput, serta bola mata yang tidak jernih lagi karena usia itu terlihat begitu tegar. Bahkan suaranya masih terdengar bersemangat, lantang dan berapi-api. Memang inilah sejarah perjalanan hidup saya. Katanya tegas tanpa ada nada menyesal. Putmainah duduk di salah satu kursi ruang tamunya. Sejak bebas dari kurungan penjara Orde Baru, ia hidup sendiri di tanah kelahirannya Desa Pakis Rejo, Kecamatan Seringat, Kabupaten Blitar. Di belakang kursi yang didudukinya, tampak ilustrasi Bung Karno yang terbingkai rapi di tembok. Sebuah sketsa streaming yang tersusun dari rajutan benang bol warna-warni. Sementara lurus di hadapannya, tampak foto Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Foto cucu pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asyari itu dibuat, pada saat Gus Dur masih menjabat sebagai presiden RI yang keempat. Sedangkan di tembok sebelah kiri, tepat di atas pesawat televisi 21 inci, terpajang lukisan berukuran besar. Seorang lelaki tua dengan kumis tebal melintang serta udeng di kepalanya. Dialah Kiai Haji Abdurrahman, Kakek Putmainah. Kisah yang ia ketahui, Abdurrahman merupakan laskar pangeran Diponegoro. Ia lari ke arah timur setelah Belanda berhasil mengalahkan pasukannya. Kakek saya adalah seorang haji yang juga pejuang dari Mataraman. Cetusnya dengan nada bangga. Ayah Putmainah adalah Haji Mansyur, putera Kiai Haji Abdurrahman. Mansyur seorang tokoh Sarikat Islam Merah Kabupaten Blitar yang juga seorang hafal Al-Quran. Sarikat Islam Merah merupakan pecahan Sarikat Islam Pimpinan Hos Cokro Aminoto, Juni tahun 1916 yang pada akhirnya berganti nama menjadi Sarikat Rakyat. Dari ayahnya yang terbunuh dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 itulah, Putmainah yang aktif di Organisasi Pemuda Sosialis Indonesia mengenal dasar-dasar ajaran komunis. Bagaimana berbagi dengan sesama, dan bagaimana bertindak ketika dalam kondisi terjepit. Bahwa tidak ada malam tanpa pagi. Seingat Putmainah, pasca G30 SPKI 1965, selain sepotong kebaya dan jarik yang melekat di badan, tak ada secuilpun harta benda yang dibawanya. Karena suasana sudah demikian gentingnya, saya harus pergi dengan segera. Terangnya, saat itu, tahun 1965, Subandi suaminya masih berada di Jakarta. Ketua PKI Kota Blitar yang juga Ketua Front Nasional Blitar serta Ketua DPRGR Kota Blitar itu tengah menghadiri Kongres PKI. Kabupaten dan Kota Blitar merupakan basis masa PKI. Dari sebanyak 45 kursi di DPRGR, 25 diantaranya milik PKI. Sedangkan sisanya dibagi rata partai Islam, yaitu NU dan Masyumi, PNI serta partai lainnya. Informasi yang diterima Putmainah dari para kamerat yang selamat, Subandi dalam perjalanan pulang ke Blitar. Kendati demikian sejak itu, tahun 1965, ia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pria yang pertama kali dijumpainya di organisasi pesindo tersebut. Secara pasti saya tidak tahu nasib suami saya. Namun kalau masih hidup, tentunya sekarang ini kami sudah bertemu lagi. Terangnya secara tidak langsung, lebih meyakini Subandi telah meninggal dunia. Dorongan ingin selamat membuatnya tidak berfikir panjang. Rumah beserta isinya ia tinggalkan begitu saja. Tempat tinggal pribadi itu berada di Jalan Sultan Agung Kota Blitar, bersebelahan dengan Istana Gebang, nama lain rumah mendiang nyonya Sukarmini Wardojo, kakak kandung Bung Karno. Saya tidak takut mati, karena saya yakin, apa yang saya lakukan untuk rakyat adalah sesuatu benar. Saya hanya ingin selamat untuk meneruskan perjuangan selanjutnya. Paparnya, setelah para petinggi PKI dieksekusi, seperti Nyoto ditembak pada tanggal 6 November kemudian dipanusantara Aidit pada tanggal 22 November serta Wakil Ketua PKI MH Lukman sesudahnya, giliran para petinggi PKI di daerah diserbu. Siapapun yang teridentifikasi dalam barisan wanita, gerwani, buruh, sopsi, pemuda, pemuda rakyat, petani, BTI, dan kebudayaan, lekrah dibersihkan. Penghuni rumah dibawa paksa untuk dieksekusi. Jika tidak ditemukan, isi rumah dijarah, bahkan tidak jarang langsung diobrak-abrik. Tempat tinggal saya juga dirusak, terang Putmainah, yang sampai hari ini tidak mampu mendapatkan kembali haknya atas rumah di lingkungan Istana Gebang tersebut. Selama tiga tahun, tokoh komunis Blitar ini hidup di hutan belantara sebagai pelarian politik. Harta satu-satunya hanya pakaian yang melekat di raga. Untuk menghindari kejaran tentara Angkatan Darat dan Masa Ormas Islam, Putmainah memilih bersembunyi di dalam Gua Gayas, gua yang menghadap pantai selatan di wilayah perbukitan Kapur Blitar Selatan. Lubang dalam tanah itu begitu sempit dan pengap, ditambah banyaknya orang yang bersembunyi, membuat persediaan oksigen di dalamnya semakin terbatas. Berdiri saja harus berhimpitan, saya keluar pada malam hari untuk mencari makan. Kalau siang bertahan di dalam gua, kenangnya, untuk mengusir rasa lapar, Putmainah memilih bergantung dari lezatnya dedaunan hutan. Ia selalu memulai dengan menggigit kecil pada bagian pinggir daun. Cara itu untuk menguji apakah daun tersebut layak makan atau tidak. Kalau gatal tidak saya teruskan, berarti beracun, karenanya saya cari yang lain. Paparnya, untuk menghilangkan dahaga, para pelarian politik ini bergantung pada tetesan air di dalam gua. Kondisinya yang serba tandus itu, justru menjadikan Blitar Selatan sebagai wilayah pertahanan paling aman bagi pengikut PKI pasca Gestapu meletus. Sebab, sebagian besar warga yang bertempat tinggal di perbukitan kapur tersebut memiliki tradisi gerakan tutup mulut yang kuat. Warga memilih menggelengkan kepala sebagai ungkapan tidak tahu, ketika para serdadu bertanya tentang ada tidaknya tokoh komunis yang bersembunyi di daerah mereka. Bahkan anak kecil pun bisa menjadi kurir pengantar surat dalam gerakan kami. Terangnya, namun, bagaimanapun hebatnya pertahanan orang-orang PKI, jumlah tentara lebih banyak. Apalagi mereka mendapat sokongan penuh dari ormas Islam. Satu persatu pengikut komunis mulai tidak tahan. Tekanan fisik dan mental serta rasa lapar dan dahaga yang tak terhingga, mendorong mereka untuk keluar dari lobang-lobang persembunyian. Sebab selain Gua Gayas, masih banyak gua lain di Blitar Selatan yang menjadi lokasi tiarap para gerilyawan PKI. Putmainah sendiri mengaku tidak bersedia keluar. Ketika kawannya yang bernama Murjani, tokoh PKI asal Tulung Agung mengajaknya keluar, istri Subandi itu memutuskan bertahan di dalam gua. Karena saat itu kondisi saya sudah sangat lemah. Saya lapar dan tidak bisa berjalan lagi. Papar Putmainah, ia berhasil ditangkap setelah salah seorang pengikut PKI memberitahu tentara, bahwa masih ada seorang perempuan yang bertahan di dalam gua. Ini orangnya yang memberitahukan saya ada di dalam gua. Terang Putmainah yang menunjuk seorang laki-laki dalam sebuah foto hitam putih. Kedua tangan laki-laki yang berperawakan kurus itu tampak terikat. Putmainah duduk jongkok di sebelahnya dengan kedua tangan terikat. Sementara sejumlah tentara angkatan darat yang berdiri di belakang dan di sampingnya tampak bahagia. Semuanya memperlihatkan senyum kemenangan. Mungkin mereka semua itu merasa bangga telah berhasil menangkap saya. Sebab saya dianggap tokoh PKI di Blitar. Pungkasnya, hari pertama penangkapan, Putmainah langsung ditahan di koramil daerah Lodoyo, Kabupaten Blitar. Seperti biasa, interogasi tentang sejauh mana keterlibatan dalam G30 SPKI menjadi sarapan sehari-harinya. Soal itu, G30 SPKI, saya tidak tahu apa-apa. Kami tidak pernah memberontak. Jika memberontak, tentu persiapan itu sudah ada di daerah. Namun kenyataannya, semua itu persiapan pemberontakan tidak ada. Ujar Putmainah Dari tahanan militer Lodoyo, Putmainah dilayar, dipindah ke Kediri. Tidak lama dari sana, ia dipindah lagi ke penjara militer Madiun, dan akhirnya dibuang ke penjara pelantungan Kabupaten Kendal, sebelah selatan kota Semarang. Penjara pelantungan merupakan bekas rumah sakit penderita kusta. Bagi orang-orang ekstapol, pelantungan merupakan pulau burunya Gerwani. Sebab semua penghuninya adalah perempuan. Terangnya. Selama 10 tahun lamanya Putemaniah hidup di sana. Selain bercocok tanam, aktivitas sehari-harinya adalah membuat kerajinan tangan termasuk bermain kesenian. Selama di pelantungan, ia juga mendapat kunjungan anak sulungnya yang diantar eyangnya. Penjaga di sana baik-baik, meskipun ada interogasi tetapi tidak ada penyiksaan. Kenangnya. Keluar dari pengasingan, Putemaniah langsung pulang ke kampung halamanya di desa Pakisrejo kecamatan Serengat. Bermodalkan dari menjual harta warisan mendiang suaminya, ia berdagang sayuran dan sembako. Ia besarkan anak-anaknya seorang diri. Kecuali si sulung, seluruh anak Putemaniah mengenyam bangku perguruan tinggi. Bahkan beberapa di antaranya lulusan Universitas Negeri Terkemuka di Surabaya. Putemaniah sendiri hanya lulusan Sekolah Taman Siswa di Tulung Agung, setingkat SMP. Hanya anak sulung saya yang hanya lulusan sekolah dasar. Sejarah hitam yang membuatnya kehilangan masa depan pendidikannya. Tuturnya, selain merawat rumah yang ditempatinya seorang diri, kegiatan hidup Putemaniah sehari-hari adalah membaca buku dan melihat berita di televisi. Baru pada tahun 2003 lalu, setempel ekstapol terhapus dari identitasnya, dan dia tidak lagi melakukan absen rutin di Koramil Serengat. Di luar semua kegiatan itu, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat kerap mengundangnya sebagai pelaku sekaligus korban sejarah 1965. Sekitar tahun 2009 lalu, Putemaniah dibawa ke Korea Selatan untuk menceritakan kisah, seperti apakah sesungguhnya peristiwa 1965 yang terjadi di Indonesia. Apakah memang PKI menyiapkan pemberontakan? Atau itu semua merupakan skenario Amerika untuk menggulingkan Bung Karno? Di luar itu, Putemaniah sering menghadiri undangan di acara seminar atau dialog yang menyangkut persitiwa 1965. Sejumlah mahasiswa tidak sedikit yang datang ke rumahnya, hanya untuk menyelesaikan tugas akhir yang terkait dengan peristiwa 1965. Saya di negerinya kapitalis, Korea Selatan, selama 10 hari. Terakhir pada tahun 2011 ini, saya juga diajak ke Blitar Selatan untuk menunjukkan langsung gua yang dulu menjadi tempat persembunyian. Saya suka dengan anak muda yang tertarik dengan sejarah. Paparnya, dendamkah dengan negara yang telah menorehkan sejarah pahit ini? Putemaniah mengatakan tidak merasa dendam. Kendati demikian ia tidak bisa melupakan hal itu. Menurutnya, mereka yang menghabisi orang-orang PKI juga sebagai korban yang tidak mengetahui politik. Yang saya harapkan saat ini adalah, kepada anak muda, khususnya mahasiswa, untuk bisa mengambil peran yang baik untuk perubahan negara yang lebih baik. Pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.